umroh dan haji ini orang-orang yang dimampukan oleh Allah manista to'a ilaihi sabila walillahi alad nasih hijjul bayti manista to'a ilaihi sabila orang yang mampu berarti orang mampu orang wajib haji lho terus apa itu orang yang mampu orang mampu makanya aku cerita agam bapak ibu ngapunten kanjeng nabi dawuh ini kan ada seorang ulama berpendapat seperti ini maksudnya kemaburan haji ini sifatnya seumur hidup seumur hidup dia akan melaksanakan merasakan kemaburan hajinya mulanya ngapunten ada orang yang mampu ini orang itu kaji yang bolak balik tapi meditik yang lho jatuh orang yang mampu kaji mabur ini yang mampu yang mengerikan ada orang yang mampu ngomong ada model yang menikmati seperti itu dia di balani orang yang mampu kaji mabur orang yang mampu mereka itu ulama yang istihad bapak ibu di desa itu berarti orang yang mampu tidak dikawaran dikawaran ulama ini kak dalam pak yai, sampai mengelem kaji kak ini kurun, buatan tidak ada duit tidak ada duit, tidak ada duit kira-kira jaringan kurun apa pak? kurun, sampai ya ini orang menakal ini mengangkat kaji penggawaannya membentiknya, mengangkat kaji mulai mengelemkannya, jadi orang-orang alhamdulillah haji ini mabrur orang yang menakal ini mabuk, karena pak yai ini dibandani kak, sampai kaji purun kak itu duit, purun pak yai, mulai mabuknya jadi kaji ini mabrur orang yang menakal ini mengangkat kaji belinya double, mabuk, mabuk pak yai ini dilapuri kali warga, pak yai ini mabuk, 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 mabuk untuk memperbaiki, sampai berkaji berangkat kaji, mulai tambah yang banyak nama juga ini yang menambah mendegani, tambah bandani jadi orang-orang yang menanggur, yang menanggur tidak ada yang menanggur tidak ada yang menanggur, tidak ada yang menanggur hanya itu yang menanggur, ini memang hasilnya hanya waktu itu tidak ada yang menanggur setahun tambah tadi, setahun sudah tambah teman pak di sini tidak berani-berani jadi orang-orang ini adalah kajian nomor yang saya lakukan orang tua soalnya kajian nomor itu tambah tadi akhirnya sampai 10 tahun di sini 15 tahun di sini tambah tadi masuk tahun yang ke-17 di sini saya masih ada orang setiap nisful lain di masjid itu ada orang tahajud tapi tidak mengerti orang-orang soalnya pia mbaknya di sahur mantu makanya jamaah sholat bareng-bareng sholat subuh jadi saya ingin mengerti saya akhirnya pak yai yang ini sopoh ya orang masyur itu yang ngunuh tapi tidak ada yang roh saya akhirnya pak yai yang ini ingin jen piyayi rapiyah aku kudur roh saya sopoh akhirnya pak yai yang peteng-peteng pia mbaknya ini bak do salam orang ini masyur ahli tahajud ini bak do salam kali mbaknya ini kemuli sarung dirangkul dicekrek nanggut damar ditinggali jebolnya orang yang tukang kopik mendem masya Allah anak mabur mengenteni pitulah setahun bahasanya ini paham maksudnya kemaburuan haji itu seumur hidup ada orang yang kaji pak mbak seorang yang tukang kopik mendem mbak di raka rukaruan lalu ini lopitong dino seorang yang mati lumah ini raka rukaruan kabel dikai kabel dikai petuk orang sumajir orang mbak kaji itu malah ya biasanya kok judas ini kok sumaj biasanya mbak ini kok luman bareng luman lagi seminggu mati oh berarti kemaburan hajinya seminggu sebelum kematiannya wes yang tukang ngendok kaji medit pray kena apa manis tato'a ilaihi sabila kena apa itu gusti Allah ini ku milihi orang yang sakit umrah orang yang sakit hajin orang yang mampu ngeten bapak ibu satu-satunya ibadah yang dipahidu Allah ini ku namung haji kali umrah sholat gusti Allah ini ngelam raka rukaruan apa gusti Allah ini ngelam-ngelam sampai wakana aja jazibih aku dewas yang bales sedekah podowai gusti Allah ngelam tapi kena apa ini hajin ini gusti Allah kok maido faman farotofihin hal hajjah falah rafata wakku ini ku ketatrapan wajib haji ya juga sampai rafat ngelakoni barang yang jemberi ternyata satu-satunya ibadah yang katah maksiat jadi bebarengan yuk ibadah yuk maksiat ini ku haji sampai tau yang orang korupsi sholat tau torah tapi ini korupsi duit kaji sampai kurung utara 35 ribu jamaah fis travel gak sih dong mangkat urusan urusan ini sampai dana kaji diutik yang apa dikubangun ratan yang apa dikubangun tol yang itu itu yang korupsi itu duit kaji atau duit sholat kaji rafat yang dikubang kelaran ibadah kaji duduk sholat yang ini mau kelaran sholat ayo sholat aku tak bayari yang itu tapi kalau kelaran kaji yang itu kata ibadah yang ada maksiatnya ya kaji mulanya masih awal bisa kaji itu meletih-meletih ada maksiatnya apa ini yang usum sampai mangkat yang ini karena apa guja Allah sampai yang mangkat haji wajib patrap mantar haji sampai yang lakukan ibarat yang jemberi yang ini kbih kerjasama karo kemenak kadang-kadang nare urunan terus aku mencari kaji apa yang orang mangkat mbak ya ingin lagi sangguku apa yang sangguntek lagi urunan terus takkan dan ujian orang kaji aku siap kaji masuk ngerti dibodoh dibodoh aku orang lelah gremeng bala roh hatta wala fusuko aku wajib kaji baru ngelakuin barang yang fasek barang fasek ini ini umroh yang haji tidak yang cilik kados kula potensi yang kreko yang gagah kaya mbah muddin agus ini bahaya gustani itu bahaya wajib duduk ganteng bahaya di tengah rikok jendeng ini makanya di haji bu opone di wistawaf diring utama bawah masya Allah di rikok yang turki yang mesir yordania ayu ayu ini tidak kabrah bu kula gadah rincang ini pia mbah ini umroh pun buat ketungan tapi haji pun pengalih nanti kula sebut oleh karu sebut jendeng ini kula rincang kula ini jendeng mas saif Allah pia mbah ini haji umroh ini tawaf yang utama pinggir kakbah yang pia mbah ini milih lantai satu lantai dua tambah aduh mbah tak 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 aku 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 tahu tawaf kak masya Allah ngersul tambahan laku ngersul law ya penak penak tawaf subhanallah walhamdulillah ngerti kuntel lantai dirangkul wong tak kira wong lanang dadak wong wedok dirangkul wong wedok bareng takwasi aku aku bujuku ya Allah kok bujuku lele tenan ini terus aku terus terus karo bujuku nujib ini tenanan tapi gak ngom ini cerita dan ini sudah dibahas dalam Al-Quran bahwa memang haji itu ada kefasikan ada kefasikan kefasikan seperti itu wala fusukok yang tahu kaji paling gue gue ya tenan wala jidala ini sampai kewajiban haji ya sampai jidal seneng poro padu memang kalau di Madinah orang-orang Madinah ini jadi kultur Madinah dengan Mekah ini benten Bapak Ibu Madinah ini petani wata wong tani ini apik alus apik wata wong tani tapi di Mekah rata-rata 70% orang Mekah ini pedagang lah wong pedagang ini ngomongani roh dewi ngomongani bakul ora jadi ya jadi ora jeluk sini sobo-sobo pasar ini cerewet tidak karu-karuan di Mekah orang bantah-bantah ini biasa apa polisi polisi Arab ini yang masuk jidah roh Indonesia ini untuk gergeten soal Indonesia itu bahasa Inggris di dunung di bahasa Arab di dunung mau ngeceng paspor karu visay laku ini ada orang Indonesia tiga orang polisi Arab mureng mureng ini mureng waila 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 orang Indonesia ini yang kong ngalih lu tidak cetol kong ngalih orang-orang itu raca saya bahasa tidak cek mau paspor sampai orang arah polisi ini waila 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 tidak cetol saya juri tidur tidak aduh aku pak kandan ibu juri polisi harap wilak artinya apa pak yang iku artinya oh corok ini yuk dhancok ngonton ikulah sini ciloko kue dipisuhi wang indonesia yuk raceda aku angin-angin alhamdulillah barokai bodohi sampai dipisuhi wailak yuk raceda aku dan ini ngonton iku ngerti timbul yang namanya jidal apalagi ketika tahalul pak disana banyak orang-orang badui ketika mpun baktosai baina sofa wal marwah ngonton iku keselesel keteruan rombongan kabi awes ngga gunting apa yang gunting moro-moro dasi saman cowok ngonton iku coro wongkini mureng-mureng nabobotan nah ini kumpulan angsal sampai-sampayan kok mureng-mureng berarti sampan hajini iku kurang sempurna kata-sampayan 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 jidal nalikane tindak haji berarti angel lu kena opo toh gusda allah kok nimbali wong suge-suge kongkong kacingnya kanjeng nabi dawuh al-faqiru syainun indan nas wa azyan wa inda allah yaum al-qiyamah wong fakir itu elek mungguh menungso tapi wong fakir iku jadi perhiasan mungguh al-law sudino kiamat bapak ibu ngapun ten benjing wong fakir-fakir wong islam wong mu'min sing melarat ini kukar gusya Allah tengah akhirat digawek no istana di atas para istana sampai melip-melip poro malaikat kodotako wong suge-sugeh kodotako wong soleh-soleh kodotako kaya istana ini sopo kaya ngono istana ini wong fakir wong melarat sene ngalam dunya tapi sabar nerimo nabi sulaiman niku para nabi wis podok lebus wargo nabi sulaiman taksik ngelakoni hisap lima ngatus sewu tahun gara-gara sugeh terus ikan jeng nabi akhiru ashabi hisapuhum abdul rahman bin auf sohabatku sing paling akhir disih sape iku abdul rahman bin auf sebab abdul rahman bin auf sing paling sugeh jadi wong melarat-melarat sumben ikuis podoning suargo wong sugeh lima ngatus sewu tahun cik ngelakoni hisap penak melarat atau penak sugeh bu hmm aku bujukungan dan ingini kitakkan dan ibu penak melarat atau penak sugeh sugeh ngelakoni hisapun dan ingin kitakkan dan ibu terus ikan jeng nabi wong melarat-melarat sampe ane kepingin haji umroh jadi ikan jeng nabi wong melarat mangkato ni masjid nalikane dino jumat wong melarat kok jumatan iku setiap jumat di epodokarung lakoni haji wong melarat-melarat teko masjid seorang ngekobliah subuh ngenteni adhan ngenteni imam sampe an tengok-tengok ganjaran podokaru umroh podokaru haji penak melarat atau penak sugeh iki nek diterus-terus ke nek diterus-terus ke wong sugeh ku kecer ini kecer aduh karo wong melarat nek diterus-terus ke akhirnya terus gusti Allah iku ngga widawuh wong sugeh-sugeh sing kepingin sejajar karo derajatnya wong fakir sok ning akhirat mangkato sing diharani haji mulani haji ni kuasli ning gue nyalip sampe an mulani sugeh-sugeh wong kaji wah gak apa-apa lah sampe an kok halah gak apa-apa wikang gue nyalip aku lah kok iso laku melarat atau di sugeh orang ngarah iso nyalip aku ngakhirat mulani gusti Allah merintah wong sugeh-sugeh dikongkong wangkat apa haji supaya supaya keadilannya Allah seimbang wong melarat ya oleh keistimewaan wong sugeh ya oleh keistimewaan tapi enten setunggal wong nek baktuh haji baktuh umroh nikku modelnya karo gusti Allah nikku diparingi izah kemuliaan sing bedo nah jen enten politik-politik konspirasi jadi jadi tengriko-ngriko bu masih wong umroh nikki balik ya haji ya haji nikki wong umroh gak dicelok pak haji nikki wong umroh dicelok ya haji ya haji nah ternyata panggilan haji nikku nameng di Indonesia nikku negara-negara lintur buat nanti alhaji buat nanti nanti nah nanti ternyata ada yang mengatakan itu cara politik orang Belanda zaman dahulu perkorong wong nik berhaji biar nikku melawan penjajah kiai hasim as'ari berhaji ngedekno NU kiai haji ahmad dalan berhaji ngedekno muhamadiyah sapa imam bonjol berhaji melawan Belanda tengperang padri sakpituruti lah akhirnya kan ku mendeteksi nikku piye caranya akhirnya wong londoy gak wajulukan nikki wong bar kemekah cara mendeteksi celuono kajimul yakki oh berarti pimpinan ini ceklanin nah yoh iku nek coro politik konspirasi tapi orang-orang yang berhaji nikki dimuliakan oleh Allah sampai kemabrunya hanya seumur hidup tapi sak mulia-mulia nikki jeneng ibadah mulane api ibadah ini api akibat ini perkara ibadah nikki seorang diri yang lelah jengahkan nikki tabarruk datang ulang sulhijah nikki ulang sulhijah tanggal pinten binjing binjing saknik tanggal pinten selo 20 Agustus berarti mangkid haluh ini tanggal siji besar jeneng tanggal siji besar ini aku mangkid haluh sampai gabuk iling iling nah ini kita barukan kangkid ulhijah nikki monggo kulon jeneng mau solat talbiah mugi-mugi ingkang haji tan sahdipun selamat ketiring Allah amin ingkang dering saket umroh lan haji saket cepet dan nyusul amin yang penting jeneng kusuk 10 tahun yang lalu keluarga kulon termasuk keluarga fakir keluarga fakir ibu ibu ini kuyo-kuyo gak ngarah mungkin roh mekkah tapi aku paling motivasi roh mekkah itu yang dikatakan roh kanjeng nabi insyaallah cepat karena dikatakan orang ngarah kaling kaling ini dikatakan sholawat ini yang sholawat jadi sholawat talbiah monggo diwaw saring-saring saya mimpin dengan mangkid sakit ngamini kanti hati ingkang khusuk mugon monggo dan cepat ditimbali Allah amin ditimbali Allah ya ditimbali Allah wanten baytullah Allahumma al-fadiah adzal asyadu raja bismillah alhamdulillah rabbil alamin al-rahmann 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 wal-nih matalak wal-mul kalah shari kalah inna al-hamd wal-nih matalak wal-mul kalah shari kalah monggo lambai shari kalah inna al-hamd matalak wal-mul kalah kalah inna al-hamd matalak matalak wal-mul kalah shari kalah ya rabbi zamzam wal-maqam wal-lukni wal-bayti al-haram sali ala khayri al-anam wal-ali wa sahb al-kiram sali ala khayri al-anam wal-ali wa sahb al-kiram labai labai kalah 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 inna al-hamd wa nim matalak wal-mul kalah shari kalah inna al-hamd wa nim matalak wal-mul wal-mul shari al-anam ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana kun'aunana lil haji bil bayti al-haram ya rabbana kun'aunana lil haji jibil bayti al-haram labai Allahumma labai galah shari kalah inna al-hamd wa matalak wal-mul kala shari kalah kalah inna al-hamd wa ni'ma talak wal-mul wal-mul ya rabbi sali wa salim al-anam 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 labai 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 kalah shari wal-anam inna al-hamd matalak 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 wal-mul kalah shari wal-anam 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 selamat menikmati 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 insya Allah selamat menikmati selamat menikmati